Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbil alamin Wabihi nasta'in wala umuri dunia wadin Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in amma ba'du Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sohbihi wa salim Sahabat di Laspedia Channel dimanapun anda berada Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Diberikan rejeki yang halal dan barokah Dan yang sedang ada dalam musibah mudah-mudahan Diberikan kesabaran dan ketabahan Dan yang sedang dalam urusan mudah-mudahan Dimudahkan untuk menyelesaikan segala urusannya Amin ya Allah ya Rabbil alamin Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi amalan Amalan ini langsung dari Kei Haji Abdul Gopur Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Derajat Beliau memberikan amalan Jika kita sedang dalam keadaan kepepet Oleh masalah perekonomian Oleh masalah utang-utang Maka beliau memberikan salah satu amalan Singkat mudah Tapi insya Allah mujarab Dan manjur ya Amalannya Yaitu caranya yang pertama Kita ambil wudhu terlebih dahulu Nah setelah ambil wudhu Kita laksanakan Solat hajat dua rokaat Solat hajat dua rokaat Di rokaat pertama Kita baca surat al-fatihah Setelah surat al-fatihah Kita membaca surat al-kapirun Surat al-kapirun yang berbunyi Nah itu rokaat pertama Rohkaat kedua Setelah membaca surat al-fatihah Dilanjutkan membaca surat al-ikhlas Yaitu Kulhu Bismillahirrahmanirrahim Kulhu wallahu ahad Allahus somad Lam yalid walam yulan Walam yakullahu kupuan ahad Nah jadi Rukaat pertama Setelah al-fatihah Membaca surat al-kapirun Rukaat kedua Setelah membaca surat al-fatihah Membaca surat al-ikhlas Terus setelah selesai Melaksanakan solat hajat Dilangsungkan Dengan membaca surat Tikir-dikir Dan Ini amalannya Yang disampaikan langsung oleh K.H. Abdul Gopur Yaitu Mengamalkan surat al-insiroh Nah surat al-insiroh ini adalah Salah satu surat Yang Bisa menyelesaikan berbagai masalah ya Karena Di dalamnya ada ayat In nama'al usriusroh Pak in nama'al usriusroh Itu dibaca dua kali ya Jadi Setiap Setelah kesulitan Pasti ada kemudahan Setelah kesulitan Pasti ada kemudahan Nah itu Ada di dalam Surat al-insiroh Nah menurut K.H. Abdul Gopur Amalannya yaitu Baca surat al-insiroh Sebanyak 152 kali Nah surat al-insiroh ini Dibaca sebanyak 152 kali Sekali duduk Setelah melaksanakan Surat hajat Dengan Satu tujuan Jadi Satu tujuan Satu kubul Satu keinginan kita Satu hajat kita Sebutkan disitu Jadi sebelum kita Melaksanakan Surat hajat Kita Angan-angan dulu Apa Keinginan kita Apa hajat kita Pengen beli sesuatu Atau pengen Membayar hutang Nah itu Niatkan hajat kita Setelah surat hajat Baca surat al-insiroh 152 kali Insya Allah Apapun hajat kita Yang positif Yang baik Itu akan cepat Dikabulkan oleh Allah SWT Lakukan Secara istiqomah Dan ini Surat hajatnya Bisa dilakukan Di sepertiga malam Kalau bisa Karena Sepertiga malam itu Satu jam terakhir Sebelum Solat subuh itu Itu Benar-benar Mustajab banget Waktu yang Sangat mustajab itu Di sepertiga malam Karena Allah Ada di langit bumi Jadi Doa kita Cepat sampai Ke atas Nah itu Jadi Sekali lagi Amalannya Baca Laksanakan Surat hajat Dua rokaat Dengan satu keinginan Setelah membaca Surat hajat Kita langsungkan Dikir Amalan Surat Al-Insiroh Sebanyak 152 kali Jangan kurang Jangan lebih ya Jangan ditambah Jangan dikurangi Pokoknya 152 kali Itu Karena kunci Karena sebuah kunci Untuk membuka sesuatu Itu Itu Kunci-kunci Jadi Jangan dikurangi Jangan ditambah Ya Semoga Bermanfaat Mudah-mudahan Kita semua Bisa Mengamalkan Amalan ini Setiap harinya Dengan istiqomah Dan Apapun Keinginan kita Apapun Hajat kita Yang sedang Kita nanti-nantikan Yang sedang Kita impi-impikan Segera Allah Kebukan Segera Terwujud Dalam Waktu dekat Amin Ya Allah Ya Allah Amin Terima kasih Yang telah menonton video ini Mudah-mudahan Kebaikan Sahabat semuanya Diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih